Dan sementara itu pembahasan revisi perda nomor 5 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah berjalan alot. Pembahasan revisi perda nomor 5 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah RTRW di Panitia Khusus Pansus DPRD Banjermasin berjalan alot. Pembahasannya hanya dapat dilakukan 8 pasal saja. Demikian disampaikan Ketua Pansus Arufah Arief usai melakukan rapat bersama Pemko Banjermasin. Selain menyangkut kawasan kumuh, juga melakukan pembahasan terkait kawasan Banjar Bakula dari segi jalur kereta, jalan, dan sungai. Pembahasan hari ini cukup alot, yaitu dari pasal 72 sampai pasal 80. Ya dapat 8 pasal kalau tidak salah. Menyangkut dengan kawasan-kawasan, baik itu kawasan rencana Banjar Masin Bakula, rencana kawasan kereta api, kawasan sungai, dan kawasan jalan, itu masuk ke dalam pembahasan hari ini. Selain itu juga menyangkut perkantoran Pemko Banjermasin guna memperindah kota, sudah semestinya perkantoran berada dalam satu wilayah. Rizna Banjar TV